Nah teman-teman ini adonan yang sudah di profil ini sepapas sekitar satu jaman ya ini pokoknya satu jam ini teman-teman seperti ini Hasilnya ini sudah siap di oven ya oh di oven lagi digoreng nah jadi ciri-cirinya teman-teman Adonan yang sudah selesai profing itu dia sudah yang jelas sudah mengembang ya mengembang lebih besar dan lebih tebal Dan ketika diangkat kita ambil sampel satu ya ketika diangkat dia sudah terasa ringan namun masih kokoh Kalau kita angkat adonannya itu gampang bleor apa ya istilahnya gampang penyok Itu berarti Adonannya itu over profing sedangkan kalau under profing biasanya juga dia Terasa berat dan masih terasa padat gitu donatnya Nah perhatikan juga teman-teman kalau ngadon banyak ini bertanyaan juga ada yang tanya Saya kalau ngadon yang kloter pertama itu hasilnya ngembangnya bagus besar tapi kenapa semakin selanjutnya ke terakhir Itu adonannya itu apa donatnya itu lebih kecil dan kadang-kadang itu kayak bantet gitu Nah ini masalah di profing timingnya jadi seperti ini Misal teman-teman ngadon banyak jadi lima nampan seperti ini Nah otomatis dari jeda awal sampai yang terakhir itu kan ada jeda waktunya sih Teman-teman harus perhatikan sekali ciri-cirinya Misal kalau yang kloter pertama ini sudah siap digoreng dan selesai digoreng Teman-teman paham ciri-cirinya Sedangkan teman-teman itu lihat kloter kedua di nampan kedua tempat profingnya Itu kelihatan belum siap digoreng atau profingnya belum tepat Teman-teman jangan paksakan untuk langsung digoreng Jadi dimatikan dulu kompornya kemudian Tunggu jeda beberapa saat hingga adonan yang nampan kedua itu selanjutnya itu siap digoreng Begitupun ke nampan selanjutnya jadi seperti itu Makanya kita wajib mengetahui ciri-ciri adonan yang siap digoreng atau selesai profing Seperti itu tujuannya Jadi kita tahu tuh feelingnya kita tuh Oh ini yang kloter kedua ini yang nampan di wadah kedua ini belum siap Kita matikan jangan langsung dipaksakan untuk digoreng nanti hasilnya kurang maksimal Nah seperti itu ya seputar profing Jadi kita harus melatih feel kita kepekaan kita untuk mengamati adonannya apakah ini sudah siap digoreng atau belum Jadi tidak berpatokan secara plek dengan waktu karena waktu profing itu berubah-ubah Oke kita sedang manaskan minyak Sebentar lagi kita akan goreng seperti itu Nah kalau ngadon banyak juga teman-teman Manasin minyak jangan begitu sudah siap digoreng kelamaan Apalagi kalau kita pakai minyaknya banyak Nah begitu kira-kira kita tengok 15 menit sebelum digoreng kita sudah nyalakan minyak Kan gunakan api kecil bukan api besar Maksudnya 15-10 menit sebelum goreng lah gitu Oke kita akan pindahkan untuk digoreng